Hukum seputar berkorban yaitu larangan bercukur memotong kuku bagi yang korban. Larang ini kepada siapa ditujukan? Apakah suami istri atau suami saja? Larang ini ditujukan kepada orang yang berkorban. Kalau sekiranya yang berkorban itu adalah suami, maka suami tidak boleh mulai tanggal 1 tidak boleh memotong kuku. Atau suku rambut, 1 Zul Hijah sampai 10 Zul Hijah sampai setelah menyebelih. Ada pun istri, maka karena dia tidak ikut korban, maka dia boleh melakukan hal yang demikian. Jadi larangan itu ditujukan kepada orang yang berkorban. Bagaimana istrinya ikut juga? Kan orang awak pun tidak mau kalah. Hukum asalnya yang sunnahnya kepala keluarga. Kalau yang lain ikut korban, bolehkah? Boleh. Maka berlaku larangan kalau ikut semuanya berlaku larangan tersebut.